Halo, balik lagi di channel youtube Ardisas bersama saya Adam Ardisas Mita Disini aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait tentang cara jadi game dev Nah, salah satu yang paling sering ditanyakan juga adalah Kalau kita bikin game, dapet uangnya dari mana sih? Nah, ini menarik Oke, kita coba bahas nih beberapa tipe monetisasi yang ada di dalam game Nah, mungkin nanti teman-teman bisa jadi pertimbangan juga ketika bikin game pakai modal monetisasi Yang paling lumrah, yang paling banyak digunakan itu kita biasa sebut dengan premium Premium itu merupakan model di mana teman-teman bayar dulu, beli gamenya Habis itu teman-teman punya akses ke seluruh fitur dari gamenya Ini biasanya banyak dipakai di game PC dan konsol Di game mobile ada, tapi nggak banyak Karena biasanya orang-orang yang di mobile itu pengennya yang gratis Nah, kan jadi pertanyaannya Oh, kalau gitu kalau yang gratis, yang kayak free to play gitu Dia dapat uangnya dari mana? Umumnya ada dua Satu dari iklan, dua dari in-names purchase Kita bahas iklan dulu Karena iklan ini anak pindahnya ada banyak Oke, iklan Iklan itu adalah developer dibayar ketika ada player yang main gamenya dan melihat iklannya Itu biasanya kita sebutnya CPM, cost per impression Misalnya setiap ada seribu orang melihat iklan tersebut, kita dibayar taruhlah misalkan satu dolar lah biar gampang ngitungnya Jadi kalau ada 10 ribu orang, kita dibayar 10 dolar Nah, itu biasanya dalam bentuk either banner Ada banner yang muncul di bawah gamenya terus-terusan gitu Rolling, iklannya macem-macem Nah, itu tiap orang main game di layar atasnya Orang melihat bannernya ya, kita dapat uang di situ Ada juga yang disebut dengan interstitial Interstitial itu misalnya Abis main game over gitu kan Sebelum game over, mau retry Sebelum mulai main lagi, ada iklan kelihatan gitu kan Satu layar besar, itu biasanya disebut interstitial Nah, tapi iklannya ada yang lebih dalam lagi Yaitu ada yang disebut dengan rewarded ads Nah, rewarded ads itu apa? Itu yang biasanya gini Kalian main game nih, mati, buk gitu kan Terus, udah, udah nanggung nih Masa mulai dari 0 lagi, udah mau high score Nah, teman-teman biasanya Hey, mau nonton iklan ini nggak? Nanti kalau nonton, live-nya nambah atau lanjut dari sini Nah, itu namanya rewarded apps Jadi, biasanya kayak gitu Video dan nggak bisa di-skip Durasinya mungkin 30 detik Itu buat developer dapat uangnya bisa lebih banyak Kalau ada orang yang nontonnya 30 detik Ini asumsi aja yang tadi ya Kalau CPM itu misalkan Satu dolar per seribu Ya, ini mungkin per satu orang yang Beresin, apa namanya Iklannya 30 detik tanpa di-skip Itu bisa dapat Satu dolar gitu Kalau tadi harus ribu orang Ini satu orang bisa satu dolar Ada yang lebih dalam lagi dari itu Yang ini lebih canggih ya Metode iklannya Yaitu yang Dia nge-track Kalau kita sampai nge-click Jadi nggak cuma nonton Tapi nge-click Jadi itu cost per-click Apa Ya, per-clicknya kita dibayar berapa Kemudian ada lagi Yang pasang tracker Yang nggak cuma klik Tapi install Jadi semakin dalam nih Si usernya Artinya semakin berkualitas Usernya Nah, itu biasanya kita bisa dapat uang lebih gede Ada yang lebih dalam lagi nih Kadang nggak cuma sampai install Kadang ada yang sampai selesai tutorial gitu Karena itu kita bisa dapat lebih gede Jadi modal iklan itu ada banyak banget Dan perusahaan yang menyediakan berbagai jenis variasi iklan itu udah beragam Ada banyak banget perusahaan iklan Jadi itulah iklan Teman-teman bisa main game gratis Tapi dengan nonton iklan Teman-teman bisa memberikan uang buat game developernya secara tidak langsung Yang kedua In-app purchase Nah, in-app purchase ini adalah pembelian item di dalam game Biasanya gamenya gratis Tapi ada konten-konten yang dibikin berbayar Ini pun modelnya Pemanfaatannya bisa luas banget Bisa beragam banget Ada yang modelnya ngebatasin untuk konten Jadi misalkan ada level 1 sampai level 1000 gitu ya Di level 1 sampai 10 gratis Untuk level 11 sampai level 1000 Dia harus unlock dulu gitu kan Sekali bayar unlock semuanya Itu ada yang kayak gitu Ada juga yang modelnya gamenya itu Tidak ada loop yang membatasi Kamu nggak bisa progress kalau nggak bayar Jadi kamu tetap bisa progress Main terus-terusan bayar Tapi ada item-item lain di dalam gamenya Yang mungkin punya efek Mungkin nggak punya efeknya ke dalam gamenya Yang itu berbayar Nah, mungkin banyak kayak game-game MOBA Battle Royale gitu-gitu Yang modelnya dia itu gamenya gratis Padahal mahal loh itu server kayak gitu Kan mahal banget game online Tapi dia menyediakan banyak banget item kostumisasi Yang berbayar Yang tidak mempengaruhi kepada kejagoan kamu main game tersebut Hanya bikin kamu makin keren, ganteng Dan dikira sultan gitu ya Naik strata sosialnya Nah, itu sebuah model monetisasi yang Kayaknya di Indonesia cukup populer ya In-app purchase Intinya kamu bali gamenya gratis Konten-konten di dalamnya berbayar Ada satu lagi model bisnis baru Yang saat ini lagi trending Yaitu subscribe Subscripsi ya Ini model pemanfaatannya macem-macem Ada yang modelnya satu title Dia memang ke-lock semuanya Untuk bisa menikmati semua kontennya Ya harus subscribe Jadi tiap bulan bayar Misalkan 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar gitu ya Untuk menikmati konten-konten yang banyak Begitu dia udah gak bayar lagi Yaudah terbatas lagi kontennya di-lock Ada juga yang modelnya itu dia Battle pass atau season pass gitu ya Kamu bisa dapet banyak item yang spesial Atau VIP gitu ya Dengan membayar rutin tiap bulan Ada yang menurut aku Yang baru itu ya modelnya Kamu bayar platformnya Bukan gamenya Kalau tadi kan di dalam gamenya Kamu subscribe Kalau ini kamu bayar platformnya Ini contohnya misalnya Apple Arcade Di Apple Arcade Itu game-gamenya aslinya Game-game berbayar Yang premium Tapi dibikin jadi gratis Asalkan kamu subscribe ke Apple Nah Atau model lainnya kayak Xbox Game Pass Atau Stadia gitu ya Nah Game-game kayak gitu Mungkin bisnis modelnya mirip Kayak Spotify atau Netflix Game developer tidak lagi Dapet uang dengan cara jualan Eh beli dong game kita Eh beli dong item di dalam game kita Tapi yang kita jualan itu Ke pemilik platformnya Misalnya kita jualan gamenya ke Xbox Kita jualan gamenya ke Google Kita jualan gamenya ke Apple Itu biasanya Ini beragam ya Modelnya tergantung Beda-beda negosiasi ya Tapi pada umumnya adalah Kalian akan dibayar Namanya mungkin royal License ya Untuk berada di platform itu Entah itu eksklusif Entah itu bebas Ya nggak Non-eksklusif Misalkan selama 2 tahun Kalian dibayar Taruhlah 10 miliar gitu ya Nah nanti setelah Apa namanya Udah itu jadi kayak Gimanapun yaudah Kalian udah balik modal 10 miliar Terserah ada yang main atau nggak Ada yang download atau nggak Yang penting Platform udah beli game kita Atau ada juga Modalnya mungkin cuma Dikasih 1 miliar gitu ya Tapi ada royalti Royalti itu biasanya Ditungi bisa macam-macam Bisa berapa jam Dimainkannya Atau seberapa populer Dan lain sebagainya Ya intinya Pembagiannya seperti itu Tapi memang untuk saat ini Modal subscription Masih belum populer Yang masih populer ya Tentu aja Kalau pengguna game PC, konsol Mereka nggak suka tuh Beli game Udah bayar Terus masih Temu setambah-tambahan lagi Ada teman Di belakang gitu ya Mereka senangnya Bayar Udah perlu bayar Berapa saya sih Oh 700 ribu Yaudah bayar 700 ribu Tapi sepuasnya bisa Gue mainin gitu ya Nah itu biasanya di Konsol Atau PC Atau ya Mereka biasanya seperti itu Tapi kalau di mobile Justru kebalikannya Mereka expect game ini gratis dong Ya nggak apa-apa lah Gue nontonin iklan gitu kan Yang penting game-nya gratis dulu Atau game-nya gratis lah Nggak apa-apa Tapi nanti gue mau ke tengan Nabung beli skin gitu ya Itu juga bisa gitu Jadi Memang antara mobile Dan PC console Itu punya behavior user Yang berbeda gitu ya Antara casual gamers Dengan mid-core Atau hardcore gamers Nah itu dia Cara Dapetin uang Dari game Semoga menjawab pertanyaannya Dan kalau misalkan Kamu punya pertanyaan Apapun terkait dengan Gimana sih cara Jadi game developer Silahkan tanyakan di kolom komentar Nanti aku akan jawab Di video berikutnya Thank you Sampai ketemu lagi Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya